Pemirsa produk UMKM khususnya di Bali memiliki potensi besar untuk diekspor. Namun salah satu kendala dalam melakukan ekspor adalah sertifikasi. Maka dari itu, sertifikasi produk sangat dibutuhkan. Menurut Operasional Manager Kualitas Sertifikasi Indonesia KSI, Candy Danang P, ditemui saat menjadi pembicara pada Empowerment Talk Show di Denpasar, UMKM kurang berani melakukan ekspor karena keterbatasan pengetahuan dan ketidaktahuan akan syarat-syarat ekspor. Misalnya melakukan ekspor produk berbahan kayu, diperlukan sertifikasi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian SVLK. Menurutnya untuk mendapatkan sertifikat SVLK, persyaratannya mudah karena dokumen yang dibutuhkan cukup standar seperti ijen usaha, NPWP, asal bahan baku kayunya, penjualannya, ketenaga kerjaan, dan K3. Selain SVLK, sertifikasi yang banyak diminati adalah International Sustainability and Carbon Certification, IECC, untuk pelaku usaha, atau pabrik sawit dan bahan baku minyak dari minyak jelanta. Menurutnya, sertifikasi tidak hanya untuk keperluan ekspor, tapi juga untuk meningkatkan nilai dari sebuah produk. Meskipun di Indonesia tidak semua produk diwajibkan memiliki sertifikasi, namun pada beberapa tender di pemerintahan memerlukan persyaratan sertifikasi. Selain SVLK, Bali memiliki peluang pengembangan produk dari sampah plastik dari laut yang memerlukan sertifikasi. Banyak hal yang bisa dikembangkan seperti kursi dari bahan olahan sampah plastik, komponen barang elektronik yang menggunakan sampah plastik, dan lainnya. Cita Maya, Balipos, melaporkan.